Intro Halo guys, balik lagi di channel Yansen Lim Di video kali ini kita masih mau bahas hero assassin lain yang di revamp juga nih guys Jadi kemarin kita udah sempet bahas hero Lancelot ya Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa klik di atas sini Atau cek di playlist tutorial hero mobile legend Oke, jadi kali ini gue membahas hero Hanzo guys Untuk emblemnya disini gue pakai emblem assassin, settingannya yang kayak gini Dan disini gue set yang movement speed ya Soalnya pergerakan Hanzo ini pelan banget cuy, bener-bener pelan banget Dan buat itemnya disini gue set yang kayak gini Dan lagi-lagi gue bawa sepatu rapid boots yang nambahin movement speednya paling tinggi Dan kita juga beli item-item untuk attack speed, karena attack speednya pun pelan banget Dan untuk battle spellnya disini gue bawa sprint ya guys Karena menurut gue ini bagus banget buat dikombinasin sama ultinya nanti Atau buat Hanzo bisa kabur juga bagus Oke, seperti apa skill-skillnya? Langsung aja kita bahas ya Oke, seperti biasa kita bahas pasifnya dulu guys Tapi sebelum kita mulai, gue mau minta tolong buat kalian yang suka sama video tutorial kayak gini Boleh dibantu supportnya ke channel ini ya guys Dengan klik tombol subscribe dan like Bantu-bantu ya guys Karena gak ada ruginya, pencet tombol subscribe ini gratis Oke, kita mulai dari bahas pasifnya guys Jadi kalian bisa lihat disini, untuk hero Hanzo itu gak punya bar mana ataupun bar energi Jadi dia punyanya bar Demon Blood Demon Blood ini bar warna merah yang berguna untuk nentuin berapa lama durasi ultinya Hanzo Dan untuk nyisi Demon Blood ini ada caranya guys Ada 4 cara untuk kalian dapetin Demon Blood ini Kita bahas dulu cara pertama ya Jadi cara pertama, setiap ada unit lawan yang bukan hero Jadi kayak minion atau monster jungle Yang mati di dekat kalian itu setiap unitnya bakalan ngasih kalian 2 Demon Blood Sedangkan, untuk hero yang mati di dekat Hanzo Itu Hanzo bakal dapetin 20 Demon Blood per hero Jadi 10 kali lipatnya daripada minion atau monster jungle Nah, untuk cara selanjutnya bakal kita bahas di pembahasan skill-skillnya guys Jadi kita mulai aja dari pembahasan skill 1-nya dulu ya Oke, sekarang kita bahas skill 1-nya Skill 1 ini biasa gue upgrade pas pertama baru mulai match guys Karena dia bisa dipakai untuk nyuri buff musuh Nah, supaya kalian bisa pakai skill 1 ini ada syaratnya ya Syaratnya itu kalian harus pakai basic attack kalian ke target Selama 5 kali dalam durasi 6,5 detik yang bisa kalian lihat disini indikatornya Jadi sebelum kekumpul 5 stack basic attack Itu kalian gak bakalan bisa pakai skill 1 ini Jadi kalian bisa lihat disini Setiap kita pakai basic attack Itu indikator pasifnya nambah stack-nya Dan animasi skill 1-nya pun berubah ya guys Jadi ada nyala-nyalanya itu sesuai dengan stack-nya Ini kalian basic attack-nya boleh ke hero lawan Minion, monster jungle, lord, atau turtle juga boleh ya Asalkan ada kena target Jadi kalian gak gebuk-gebukain doang ya Dan ingat disini ada durasinya ya guys Jadi kalau durasinya habis Kalian gak bisa pakai skill 1-nya Dan harus kumpulin 5 stack basic attack-nya lagi Nah, kalau udah kumpulin 5 stack Kalian pakai skill 1-nya ini bisa kalian arahin ke monster jungle Ke lord, atau ke turtle Keminion pun bisa ya Tapi gue gak saranin kalian arahin ke minion Karena rugi cuy Kalau targetnya monster jungle Nanti monster jungle-nya bakalan langsung ditelan sama skillnya Hanjo Dan ada proses mencerna dulu guys Ini bar indikator proses skill 1 Hanjo Lagi mencerna targetnya Kalau sudah selesai dicerna Nanti Hanjo bakalan dapetin efek dari si monster jungle itu guys Jadi misalkan kalian arahin ke buff Nanti selesai cerna baru buff-nya aktif Kalau kalian arahin ke kelomang Nanti beres cerna baru kalian dapetin gold-nya itu guys Gitu ya Jadi intinya ini sama kayak kalian nge-kill monster jungle Tapi kalian gak usah gebuk-gebuk Kalian langsung telan dan kalian bisa tinggal jalan ke tempat lain Atau farming ke tempat lain Dan kalian bakalan dapetin efeknya Pas udah selesai dicerna gitu guys Nah, untuk setiap unit yang ditelan itu Bakalan nambahin 10 Demon Blood buat Hanjo Jadi ini cara kedua untuk dapetin Demon Blood ya guys Nah, gimana kalau kalian coba arahin ke turtle atau lord Yang pastinya ya gak akan langsung ditelan lah ya cuy Karena keenakan nanti kalian kalau lord-nya langsung ditelan Jadi kalau kalian arahin ke turtle atau ke lord Itu Hanjo bakalan ngasih true damage ya guys Jadi gak akan langsung ditelan Besar true damage-nya itu tergantung dari level Hanjo Kalian bisa lihat disini Jadi true damage-nya ini makin meningkat Sesuai levelnya Hanjo Dan Demon Blood yang kalian dapet juga semakin meningkat Oke, sekarang kita bahas skill 2-nya guys Untuk skill 2-nya ini ada perubahan ya Jadi dulunya gak kayak gini Kalau sekarang itu kalian pakai skill 2 ini Bisa kalian arahin Dan ini serangannya area ya sebesar ini Nanti kalau kalian pakai Area itu bakalan ada duri-durinya dari bawah Kalau pas kalian pakai skill ini Dan ternyata gak kena target apapun Itu dia cuma bakalan nusuk 2 kali Habis itu selesai skillnya Dan masuk ke mode cooldown Tapi kalau misalkan ada target di dalam area skill Skill ini bakalan nusuk target Dan untuk serangan pertama Dia bakal ngasih physical damage sebesar 160 Plus 60% total physical attack Tadi itu damage serangan pertama ya guys Nah, selanjutnya skill ini bakalan lanjutin nusuk Selama masih ada target di dalam area Jadi kalau misalkan masih ada target di area ini Skill ini bakalan lanjutin nusuk Dan maksimalnya sampai 8 tusukan Habis itu skill ini bakalan berhenti Dan kalau misalkan udah gak ada target di area skill ini pun Skill ini langsung berhenti ya Nah, untuk serangan lanjutan yang kali ini Itu ngasih damage yang lebih kecil Daripada tusukan pertama tadi Jadi kali ini setiap tusukan bakal ngasih Physical damage sebesar 40 plus 15% total physical attack Dan bakal ngasih efek slow sebesar 40% Nah, setiap 1 hit itu bakal ngasih Hanjo 1 Demon Blood guys Jadi ini cara ketiga untuk kalian dapetin Demon Blood Emang nambahnya dikit ya Cuman 1 Demon Blood Tapi cooldown skill 2 ini gak terlalu lama dibanding skill 1 nya Jadi kalian bisa sering-sering kenain minion Atau kenain monster jungle buat nambahin Demon Bloodnya Oke, terakhir skill 3 nya guys Jadi penggunaan skill 3 ini durasinya bakalan dipengaruhin Sama banyaknya Demon Blood yang udah kalian kumpulin guys Pas kalian pencet skill 3 ini Hanjo bakal dapetin tambahan 20 Demon Blood Jadi ini cara keempat untuk kalian dapetin Demon Blood ya Hanjo dapetin 20 Demon Blood Tapi selama pake ulti nya ini Hanjo konsumsi 10 Demon Blood per detik guys Jadi kalo kalian belum kumpulin Demon Blood sama sekali Memang kalian bisa pake ulti nya Tapi palingan 2 detik juga udah kelar ya Karena pas pake ulti ini dapet 20 Demon Blood Dan setiap 1 detik konsumsinya 10 Demon Blood Jadi kalo bisa pas kalian mau pake ulti itu Tunggu kalian kumpulin Demon Blood yang cukup ya guys Jangan belum kumpul kalian udah pake ulti Karena dia bakal selesainya cepet Oke, pas kalian pake ulti nya itu Hanjo bakalan ninggalin badannya Dan berubah jadi bentuk roh gitu Kalian bakal bisa nembus dinding Nah, untuk HP rohnya ini Sesuai sama HP si Hanjo pas kalian pake ulti ini pertama kali Rohnya si Hanjo ini bakalan dapetin Movement Speed Dan Attack Speed tambahan masing-masing sebesar 30% Tapi, Physical sama Medical Defense nya bakal dikurangin sebesar 50% Jadi daya tahannya agak berkurang Tapi Attack Speed sama Movement Speed nya ditambah Nah, Skill 1 dan Skill 2 Hanjo jadi berubah guys Skill 2 nya itu tetep serangan area Tapi pas kalian pake, roh Hanjo bakalan ngilang sebentar dan imun Habis itu dia bakal ngasih serangan beberapa kali ke area target Skill 1 nya ini berubah juga Tapi untuk pakenya, kalian tetep harus kumpulin 5 attack dulu Dan Skill 1 nya ini pedes banget ya guys Hanjo bakalan nusuk area segaris gitu Gak terlalu panjang garisnya, tapi damage nya gede Nah, untuk kumpulin 5 attack nya itu kalian bisa dari Skill 2 nya Jadi kalau Skill 2 kalian kena target Itu bakalan nambahin stack nya untuk kalian bisa pake Skill 1 Kalau stack nya kurang ya kalian harus kumpulin pake Basic Attack gitu ya guys Jadi kombonya itu pas kalian udah pencet Ulti Kalian cari musuh kalian, terus kalian pake Skill 2 ke target Kalau udah kumpulin 5 stack, kalian baru pake Skill 1 nya Nah, kalau si rohnya ini HP nya habis kena attack Itu nanti rohnya bakalan langsung balik ke badannya Hanjo ya guys Hanjo gak akan mati, tapi bayangannya mati Dan kalau rohnya balik dalam keadaan mati Itu Hanjo bakal kena stun selama 3 detik Dan habis itu Hanjo jadi kayak kena hukuman gitu Selama 8 detik guys Hanjo bakalan jadi dilemahin banget selama 8 detik ini Dilemahinnya gimana? Jadi tadi awal udah kena stun 3 detik Pas rohnya balik dalam keadaan mati Dan selanjutnya Hanjo bakal kena efek slow Sebesar 55% Dan ini lambat banget jalannya Udah kena stun, kalian masih kena slow efek lagi Dan masih kena pengurangan Physical dan Magical Defense nya sebesar 100% cuy Gak tanggung-tanggung ya Dan lokasi kalian bakal keliatan di map musuh Nah itu parah banget ya Jadi kalau misalkan bayangannya pulang dalam keadaan mati Itu kalian bakalan sway banget guys Nah jadi gimana supaya rohnya gak mati Kalian bisa pencet ultinya lagi yang ini guys Kalau kalian pencet itu rohnya bakalan langsung balik ke Hanjo Jadi sebelum rohnya mati Buru-buru kalian panggil balik rohnya ke badannya Hanjo Tapi hati-hati juga Karena kadang kalau rohnya lagi diserang Kalian panggil balik itu serangannya kadang masih ngikut ngejar rohnya Jadi kalian bakal kena ya Nah untuk tombol yang kecil disini Itu gunanya buat narik badan Hanjo ke posisi rohnya Jadi kalau tadi tombol yang ini itu buat narik rohnya balik ke badan Kalau tombol yang ini buat narik badan Hanjo ke rohnya Jadi kalian bisa pakai buat teleport juga ya Karena bayangannya kan bisa tembus dinding Dan kalian bisa pindah ke posisi rohnya Nah ada hal yang penting lagi pas kalian pakai ultinya guys Kan badannya Hanjo ditinggalin tuh Kalian tinggalin badannya tuh jangan di tengah-tengah map yang random gitu loh ya Karena kalian bakalan fokusnya ke rohnya si Hanjo Tapi badan kalian itu bisa dicari sama musuh Jadi bakalan bisa digebukin Soalnya dari roh Hanjo ini ada garis auranya Yang nyambung sampai ke badannya si Hanjo Jadi musuh kalian itu tinggal ikutin garis itu buat nyari badannya kalian Kalau misalkan badannya digebukin ya mati Hanjo nya nanti Pas kalian pakai ultinya ini Kalian bisa pakai spell sprint ya guys Jadi supaya jalannya lebih cepat lagi Oke sekarang gue punya tips buat kalian Yang mau pakai hero Hanjo ini guys Pertama kalian pas awal match Bisa unlock skill 1 nya dulu Supaya kalian bisa nelen monster jungle Nah disini usahain Kalian tuh nelen monster jungle nya lawan kalian ya cuy Jadi bukannya malah gerecokin team sendiri Dengan nelen buff temen kalian Nah untuk bisa nyolong buff lawan Kalian bisa pergi ke mid lane pas baru mulai Kalian sembunyi dulu di rumput yang ini guys Karena biasa kalau kalian pakai Hanjo Musuh kalian tuh udah antisipasi kalau buff nya mau dicolong Kalian jangan sembunyi di rumput yang ini ya Karena biasa mereka pasti suka ngecek kesana Kalau situasinya memungkinkan Kalian bisa nungguin kelomang yang ini nongol dulu Buat kalian ngumpulin 5 basic attack nya Supaya lebih deket kalian jalan ke buff nya guys Nah kalau udah kekumpul stack basic attack nya Langsung aja deh kalian naik ke atas Kalian arahin skill 1 nya ke buff yang gede ya Jangan malah ngambil buff yang kecil Nah karena Hanjo gampang jungling Kalian bisa beli item jungle yang max ya guys Yang raptor message Intinya untuk pakai Hanjo Kalian harus ngumpulin demon blood Dan manfaatin ulti nya untuk serang lawan Simpen badan kalian yang agak jauh Yang susah disemperin musuh Bisa di dalam tower juga Terus kalian harus gesit manggil rohnya balik Atau bisa juga manggil badan kalian untuk teleport Oke langsung aja kita lihat gameplay nya guys Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton